Pak RT nggak berani, akhirnya manggil Pak Lura. Pak Lura nggak berani, akhirnya manggil Porsek banyak datang. Kalau keadaan pelanjang. Terdesak, kerap menjadi alasan orang-orang untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Faktor ekonomi yang jadi sebab orang-orang dengan nekat tanpa kasihan apalagi peduli terhadap korbannya. Kisah kasus nyata kali ini terjadi kepada seorang nenek hingga bisa dikatakan kasus ini tergolong mengerikan. Lantas bagaimana kisahnya dan bagaimana kejadian ini bisa terjadi? Ini dia. Sabtu 2 Desember tahun 2023. Kisah ini diawali dari seorang ibu yang bernama Sri Rahayu. Di hari itu, ibu Sri Rahayu nampak khawatir. Ia begitu cemas dan takut. Hal ini rupanya bukan tanpa sebab. Pasalnya, sejak hari Jumat, ibu Sri tidak lagi menerima kabar dari ibunya yang berada di Desa Pengaradan, RT01 RW01, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ibu Sri yang tinggal di lokasi yang berbeda memang sering telpon-telponan dengan ibunya. Bahkan bisa dikatakan hampir tidak pernah luput dari kabar keseharian ibunya. Meski mereka sekarang telah berbeda lokasi tempat tinggalnya. Setidaknya, ibu Sri selalu peduli terhadap ibunya yang memang tinggal sendirian di rumah di Brebes. Awalnya, ibu Sri meminta kepada salah satu tetangganya untuk mengecek kondisi ibunya. Tetapi warga itu takut. Warga pun lalu melaporkan ke RT. RT juga takut. Sampailah ke Pak Lurah. Tetapi Pak Lurah pun demikian. Akhirnya, dilaporkanlah ke pihak kepolisian setempat. Karena rasa khawatir yang begitu besar, ibu Sri juga langsung menuju ke rumah ibunya dari Tegal menuju ke Brebes. Sesampainya di rumah, warga dan pihak kepolisian Brebes sudah ramai memadati jalan. Pasalnya, ibu Sri diberi kabar. Ibunya yang bernama Kasminah, usianya 75 tahun, telah meninggal dunia dengan secara tidak wajar di salah satu kamar rumah itu. Dengan baju yang tersingkap ke atas serta bagian lain tanpa busana. Dan singkat cerita, pada pukul 7 pagi kurang lebihnya, jasad pun dibawa ke rumah sakit untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Polres Brebes di pagi itu juga langsung mengadakan proses olah TKP. Dan ditemukan beberapa kejanggalan. Di antaranya pintu pagar kayu yang berada di belakang rumah korban di jebol. Serta motor, uang, dan perhiasan korban juga raib dibawa oleh pelaku. Polisi pun meminta keterangan beberapa saksi untuk proses tindak lanjut pengejaran serta penangkapan pelaku. Singkat cerita, tak butuh waktu yang lama, kurang dari 24 jam seorang pria berhasil diamankan di salah satu tempat. Pria itu bernama Sugana yang masih tetangga korban juga. Pihak kepolisian juga langsung membawa pelaku ke Polsek Tanjung. Di sana, Sugana diinterogasi dan mengakui jika ialah dalang dari kasus ini. Sugana juga mengakui telah mengambil beberapa barang. Antara lain, HP, motor, kalung yang dipakai korban, kresek yang berisi gelang dan kalung imitasi, dompet yang berisi pecahan 2 ribuan, sementara emas yang asli sudah dijual dan laku seharga 3.500.000 rupiah dan surat-suratnya. Diketahui, uang penjualan perhiasan digunakan untuk menebus motornya yang ia gadaikan. Setelah interogasi, pelaku dibawa menuju rumahnya untuk mengambil beberapa barang bukti antara lain. Uang yang tersisa dari penjualan perhiasan itu sekitar 900.000 rupiah. Baju saat ia menjalankan aksinya, barang bukti kayu, serta motor mio korban. Pihak kepolisian juga tidak lupa untuk menjelaskan kepada pihak keluarga pelaku, terutama kepada istri pelaku. Dan istri pelaku hanya bilang, Ya Allah, begitu tanggapan istri pelaku mendengar suaminya adalah pelaku di kasus ini. Setelah berhasil mengumpulkan beberapa barang bukti dari rumah pelaku, pihak kepolisian kembali ke Polsek Tanjung. Di sana, polisi memberi makan pelaku. Di sisi lain, hasil pemeriksaan rumah sakit juga menjelaskan terdapat luka pada tubuh korban akibat benda tumpul yang ada di sekujur tubuh korban. Lantas, motif apa yang membuat pelaku begitu tega terhadap korban, sehingga ia begitu sangat-sangat sadisnya terhadap tetangganya sendiri. Begini awal ceritanya. Nenek Kasminah merupakan seorang pengusaha palet kayu yang ada di Brebes. Usahanya terbilang luar biasa, cukup sukses. Sehingga di usianya yang tentu tidak muda lagi, ia pun mempekerjakan beberapa karyawan di tempat usahanya. Di antaranya Sugana adalah salah satunya. Tetapi Sugana ini berbeda dari yang lain. Sugana secara diam-diam bertangan panjang, yang artinya suka mengambil yang bukan haknya. Sugana diketahui sering mengambil beberapa uang dari tempat usaha Nenek Kasminah. Hingga di suatu waktu ketika Sugana hendak melancarkan aksinya, ia kepergok oleh Nenek Kasminah. Karena Nenek Kasminah ini tidak senang atas apa yang dilakukan Sugana, lantas Nenek Kasminah memutuskan untuk memecat Sugana dari tempat usahanya itu. Dari sinilah mungkin perekonomian Sugana mulai tidak seimbang lagi. Ia pun sampai-sampai menggadekan motornya untuk kebutuhan hidup anak serta istrinya. Dan beberapa waktu setelahnya, rupanya Sugana menaruh dendam dan rasa sakit hatinya. Lantaran ia dipecat dari pekerjaan itu oleh Nenek Kasminah. Setelah dipecat, Sugana tidak bisa lagi mendapatkan pekerjaan yang memiliki gaji yang lumayan. Tidak seperti ketika ia bekerja di usaha Nenek Kasminah. Buktinya, ia saja harus menggadaikan motornya. Sugana pusing tujuh keliling untuk memenuhi kebutuhan anak serta istrinya. Alhasil, pada Jumat 1 Desember tahun 2023, tepatnya kisaran jam 4 sebelum subuh, Sugana mendatangi rumah Nenek Kasminah. Sugana lewat belakang rumah lalu menjebol pintu belakang rumah itu. Sugana masuk ke kamar dan langsung melayangkan kayu yang panjangnya kurang lebih 50 cm ke arah mantan bosnya itu. Awalnya, saat tidak ditinggal pergi, Nenek Kasminah masih dalam kondisi hidup. Namun sudah tak berdaya. Tetapi setelahnya, Nenek Kasminah tak mampu lagi bertahan dan akhirnya meninggal dunia. Dan Nenek Kasminah tidak bisa lagi memberi kabar kepada anaknya, yang biasa ia telpon setiap harinya. Beberapa waktu sebelum kejadian, Nenek Kasminah juga pernah bilang ke anaknya jika ia mempunyai masalah dengan seseorang. Namun tidak disebutkan secara pasti. Masalah apa itu? Saat konversi pers, polisi juga memperlihatkan barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Di antaranya, Satu batang kayu, HP korban, Baju das terwarna hitam, Selimut yang ada bercak darah, Uang tunai 900 ribu, Dan satu motor korban. Atas perbuatannya, Pelaku diancam dengan pasal berlapis, Yakni pembunuhan dan pencurian dengan pemberatan, Dengan ancaman maksimal, Penjara, Seumur hidup. Dari kasus ini kita bisa belajar banyak bahwa dimanapun kita bekerja, Jangan sampai untuk memiliki sikap yang merugikan tempat kita bekerja. Karena menjaga sebuah kepercayaan orang itu sangatlah sulit. Terapkan satu prinsip yang mungkin tidak membuatmu kaya raya, Tapi membuatmu bisa dipercaya banyak orang. Ibarat kata sejelek-jeleknya kamu, Semiskin-miskinnya kita, Jangan pernah untuk mengambil yang bukan hak kita. Kalau sudah hancur sebuah kepercayaan, Maka, Dimanapun bekerja, Pasti susah untuk mendapatkan sebuah kepercayaan. Percayalah. Saya pribadi sangat salut, Untuk polres berbes yang dengan cepat bisa mengungkap kasus ini. Dan saya juga turut berduka cita atas kejadian ini. Semoga ada pelajaran di kasus kisah nyata ini. Yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga Allah memberikan tempat yang terindah untuk almarhumah nenek Kasminah. Diampuni segala dosanya dan diterima amal baiknya. Saya Mas Kepo memohon maaf jika ada informasi yang salah, Ataupun ada pandangan yang mungkin berbeda dari kasus ini. Saya akhiri kisah kasus nyata ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!